Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan membahas soal sistem periodik dan sifat periodik Bagian kedua Oke, ini soalnya Dalam tabel periodik unsur, atom X terletak pada periode 3 golongan 5A Jika dalam inti atom terdapat 20 neutron Maka masa atom X berapa? Oke Atom X terletak pada periode 3 golongan 5A Apa artinya? Itu berarti periode 3 ini golongan 5A Polanya adalah NS2NP3 2 tambah 3 Itu 5 Jadi kalau golongan A itu berakhir di subkulit S atau subkulit P Kalau 5A polanya adalah NS2NP3 Di mana N N adalah kulit terluar yang terisi elektron Dalam hal ini melambangkan periode Jadi kalau periode 3, Nnya ini 3 Jadi 3S2, 3P3 3S2, 3P3 Seperti ini Ini Konfigurasi elektron atom X yang paling ujung Yang paling ujungnya 3S2, 3P3 Ini Nah seperti ini Kita masukkan ke dalam konfigurasinya sekarang Kita masukkan dalam konfigurasinya Oke 3S2 Nah ini 3S2 Dan 3P3 3P3 ini Nah ini ujungnya disini Nah sebelumnya tentu saja ada isinya Ujungnya disini depannya ya ini 1S2 2S2 2P6 3S2 Dan 3P3 Nah Kita sekarang bisa lihat nih Jumlah elektronnya 2 tambah 2 tambah 6 Tambah 2 tambah 3 Jadi atom X Memiliki jumlah elektron Sekaligus nomor atom Sama dengan 15 Ya 15 Nomor atomnya 15 Nah Kita tahu Jumlah elektron dalam atom X nya 20 Ini diketahui Kita juga tahu Masa atom itu sama dengan P plus N Proton plus elektron Protonnya 15 Netronnya 20 Berarti Masa atom Ini 15 tambah 20 Ketemu 35 Jadi masa atomnya adalah 35 Bukan 25 35 Oke Seperti itu Kita lanjutkan nomor berikutnya Konfigurasi ion X2 plus X2 plus 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 Dalam sistem periodik Unsur atom X Terletak pada Golongan dan periodik Berapa Itu maksudnya Nah Kita lihat X2 plus Konfigurasinya ini 1S2 2S2 2P6 3S2 Dan 3P6 Apa artinya X2 plus Artinya Atom X Yang telah melepas 2 elektron Terluarnya Melepas 2 Melepas 2 seperti ini 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 Ya Ini telah melepas 2 elektron Ya Nah Artinya apa Kalau Sudah melepas Seperti ini Maka Sebelumnya Ya Sebelum menjadi ion Ya ini Atom X ini Ini Memiliki Yang dilepas tadi Yaitu 4S2 Ini 4S2 Itu aslinya Ya Jadi itu Atom X ini Jadi tandanya Sudah tidak lagi 2 plus ya Ini Aslinya Seperti ini Nah Dalam sistem periodik Ya Dalam sistem periodik Mari kita tempatkan Mari kita tetapkan ini Ya kan 1S2 2S2 Itu 2P6 Ini 3S2 Ini 3P6 Ini Dan 4S2 Ini Lihat Terakhir 4S2 Ini Terakhir di subkulit S Golongan A Ya NS2 Ini polanya NS2 NS2 4S2 Ini kan NS2 Artinya Periode 4 Ya Ini periode 4 Ini Melambangkan periode Kulit terluar Yang terisi elektron Ini periode Nah Kalau berakhir Di subkulit S Ya Itu golongan A NS2 Golongan 2A Oke Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai ketemu Di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mahmatullahi wabarakatuh